Semua orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya, menginginkan mereka kelak menjadi orang yang sukses dan berhasil dalam hidupnya. Tapi terkadang tanpa disadari, apa yang diharapkan orang tua berubah menjadi pemaksaan yang tidak sejalan dengan kemauan anak mereka. Kisah kali ini adalah contoh dari salah asuhan yang diterima oleh seorang pemuda sejak berusia dini. It's Jejelisius Storytime! Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya! Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari negara China. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai! Kota Xi'an adalah ibu kota dari Provinsi Shansi yang merupakan salah satu dari empat ibu kota kuno di negara Tiongkok. Di mana dalam sejarah tercatat, lebih dari sepuluh dinasti telah mendirikan ibu kotanya di sini. Kota yang terkenal dengan situs bersejarah prajurit terakota dari masa dinasti Qing tersebut, dulunya dikenal dengan sebutan Chang'an sebelum era dinasti Ming. Selain sebagai tempat lahirnya budaya terkenal dari negara Tiongkok, Xi'an juga merupakan pusat pendidikan dengan lebih dari 30 universitas yang tersebar di seluruh penjuru kota. Kisah kita kali ini terjadi di dekat salah satu universitas yang berada di pinggiran selatan kota Xi'an. Pada tanggal 20 Oktober 2010, sekitar pukul 23 malam, kantor kepolisian kuotu di kota Xi'an menerima sebuah telpon yang mengabarkan telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan Hanlin, dekat pintu gerbang barat Northwest University. Pria tersebut melaporkan bahwa terdapat seorang wanita dalam keadaan terluka tergeletak tidak bergerak di pinggir jalan. Di dekat tubuhnya terdapat sebuah sepeda motor listrik dalam posisi terjatuh, namun lampu depannya masih dalam keadaan menyala. Setelah menerima laporan tersebut, pihak kepolisian segera bergegas menuju ke lokasi kejadian untuk mengecek keadaan korban. Namun sayangnya, korban sudah tidak memiliki tanda-tanda kehidupan lagi. Posisi tubuh korban saat ditemukan telentang sekitar 1 meter dari pinggir jalan, serta terdapat adanya tanda pengereman di atas aspal di lokasi kejadian, membuat polisi berasumsi bahwa itu adalah korban tabrak lari. Namun setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ternyata kejadian penabrakan tersebut tidaklah sesederhana itu. Selain terluka akibat tabrakan, polisi terkejut menemukan adanya 8 luka senjata tajam di tubuh korban. Hal tersebut sampai membuat kepala kepolisian kotasian penasaran dan langsung turun ke lokasi kejadian untuk memimpin penyelidikan dengan membawa Brigade Investigasi Kriminal untuk melakukan penyelidikan. Polisi berhasil mengetahui identitas korban setelah melakukan penyelidikan terhadap barang-barang yang dibawa olehnya. Korban diketahui bernama Chang Miao, lahir pada tahun 1984, berusia 26 tahun dan telah menikah. Berdasarkan ponsel yang dibawanya saat itu, polisi berhasil menemukan dan menghubungi kerabatnya untuk memastikan identitasnya. Pada tanggal 21 Oktober 2010, dikarenakan jarak dari lokasi kejadian dengan rumahnya hanya sekitar 3 km saja. Sehingga sekitar pukul 3 pagi, kedua orang tua dan kakak sepupu korban tiba di lokasi kejadian dan memastikan bahwa korban adalah benar bernama Chang Miao. Sebagai anak tertua dari tiga bersaudara yang lahir dari keluarga petani yang sederhana, Chang dikenal sebagai seorang pekerja keras yang sangat rajin sekali. Ketika Chang berusia 14 tahun, ayahnya mengalami kecelakaan mobil yang menyebabkan kaki kanannya cacat. Luka pada pergelangan kakinya yang parah membuat dirinya harus menginap di rumah sakit selama hampir sebulan lamanya. Kecelakaan mobil yang menelan biaya rumah sakit yang mencapai 20 ribuan atau sekitar 42,4 juta rupiah tentu saja membuat kehidupan keluarga yang sederhana tersebut menjadi semakin sulit. Pada tahun berikutnya, Chang yang cerdas dan bijaksana menyatakan keinginannya untuk berhenti sekolah demi untuk meringankan beban keluarga. Walaupun pada awalnya ayahnya tidak menyetujui hal tersebut, namun Chang tetap bersikeras untuk melakukannya. Akhirnya ayahnya pun menyerah dan Chang pun putus sekolah di saat itu juga. Setelah berhenti sekolah, setiap pagi Chang pergi ke pasar untuk menjual daging, kemudian menjual buah-buahan ke warung setempat dan juga menjual minuman dingin ke toko-toko kecil. Saat berusia 20 tahun, dia pergi ke kota Beijing bersama temannya untuk bekerja di sana. Namun dikarenakan gaji yang didapatnya kecil, sehingga setelah hanya sebulan berada di sana, dia pun kembali lagi ke kampung halamanya di Xi'an. Pada musim semi tahun 2006, oleh seorang mak comblang, Chang diperkenalkan dengan seorang pria satu kampung dengannya yang bernama Wang Hui. Mereka pun melangsungkan pernikahannya pada akhir tahun itu juga. Menurut penuturan kerabat Chang, kondisi keuangan keluarga Wang Hui tidaklah terlalu bagus. Bahkan saat pernikahan dilaksanakan, TV dan DVD player di rumah adalah hasil pinjaman dari orang. Menjelang tahun kedua pernikahan, lahirlah putra pertama mereka yang menambah kebahagiaan keluarga kecil mereka. Walaupun begitu, kehidupan pernikahan mereka tidaklah selalu berjalan mulus saja. Hubungan antara ibu mertua dan menantu perempuan telah menjadi masalah klasik yang sulit dimengerti sejak zaman dahulu. Begitu juga lah yang terjadi di antara Chang dengan ibu mertuanya. Sejak kelahiran putranya, hubungannya dengan ibu mertuanya semakin renggang. Setiap hari selalu saja bertengkar, masalah sepele berubah menjadi besar, ada saja konflik yang timbul. Hal tersebut membuat Chang tidak betah tinggal lebih lama lagi di rumah mertuanya dan memutuskan untuk balik kembali ke rumah orang tuanya. Namun setelah dibujuk oleh kedua keluarga, akhirnya Chang mengalah dan mau kembali tinggal di rumah suaminya. Setelah kelahiran putranya, kehidupan perekonomian keluarga semakin sulit karena kini pengeluaran juga semakin besar. Chang secara diam-diam memutuskan untuk keluar mencari pekerjaan tanpa memberitahukan apapun kepada pihak suaminya. Pada tahun 2010, Chang mulai bekerja membantu kakak sepupunya yang membuka kedai makanan malatang di daerah pinggiran selatan kota Siang. Dia diberikan upah sebesar 700 yuan atau sekitar 1,5 juta rupiah per bulan. Dia berharap dapat mempelajari keahlian dalam membuat makanan dari sepupunya dan kemudian membuka kedainya sendiri kelak. Semua dilakukannya dengan tujuan agar kehidupannya menjadi lebih baik demi untuk putranya apapun dilakukannya. Untuk memudahkan pekerjaannya dan memperpendek jarak, dia tinggal di rumah orang tuanya. Setiap hari pukul 9 pagi, dia berangkat kerja menggunakan sepeda motor listriknya dan pulang di atas pukul 22 malam. Chang benar-benar bekerja ekstra keras, pergi pagi pulang malam, bolak-balik ke tempat kerjaannya, hanya memiliki sedikit waktu untuk istirahat. Dia kadang-kadang menyempatkan diri pulang ke rumah mertuanya untuk melihat putranya. Oleh tetangga dan kerabatnya, Chang dikenal sebagai orang yang baik, tidak pernah memiliki masalah dengan orang lain. Hubungannya dengan kedua orang tuanya juga sangat baik. Pada malam kejadian, kedai tutup sekitar pukul 23 malam dan seperti biasanya, Chang terlihat di kamera pengawas sedang menaiki sepeda motornya untuk pulang kembali ke rumah. Namun tanpa terduga, terjadi kecelakaan saat tengah dalam perjalanan pulang. Pada saat kecelakaan terjadi, karena sudah malam, tidak banyak kendaraan dan pejalan kaki yang lewat di sana. Juga tidak terdapat kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian. Sehingga hal tersebut sedikit membuat pihak kepolisian kesulitan dalam penyelidikannya. Biro Keamanan Kota Sian, Cabang Chang An, segera membentuk tim khusus untuk memecahkan kasus tersebut. Dalam dua hari sejak kejadian, mereka telah bertanya kepada lebih dari 580 orang di sekitar lokasi kejadian. Mengunjungi 40 bengkel mobil dan menyelidiki lebih dari 500 mobil. Namun usaha mereka belum mendapatkan hasil, tidak mendapatkan petunjuk penting terkait kasus tersebut. Keesokan harinya, sehari setelah kejadian yang menimpa Chang, tepat di tanggal 21 Oktober 2010 sore, kepolisian lalu lintas kuotu memberikan petunjuk yang penting. Pada malam saat kejadian yang menimpa Chang, sekitar pukul 23 malam, masih di jalur yang sama di jalan Handling Road, sebuah kecelakaan mobil kembali terjadi di dekat pintu masuk perkampungan Kuonan. Lokasi kecelakaan hanya berjarak sekitar 1.480 meter dari tempat Chang ditemukan. Saat itu, sebuah mobil sedan Chevrolet Cruze berwarna merah marun dengan plat nomor A419O menabrak dua orang pejalan kaki yang sedang berjalan di pinggir jalan. Sopir mobil tersebut menghentikan mobilnya dan turun sebentar untuk melihat keadaan, kemudian masuk kembali dan berusaha melarikan diri dari sana. Untungnya saat itu, ada seorang pria yang bernama Tuan Kualing yang melihat kejadian tersebut dan kebetulan dia mengenali salah satu korbannya. Dia segera keluar dari mobil taksinya menuju ke arah mobil sedan tersebut untuk mencegahnya agar tidak melarikan diri. Dia bergegas berlari ke arah pengemudi mobil tersebut, berhasil menarik bajunya dan mengambil alih setir mobilnya. Terjadi pergumulan sebentar sebelum akhirnya berhasil mengamankannya. Polisi lalu lintas yang mendapatkan laporan tentang kecelakaan tersebut segera menuju ke lokasi kejadian dan menahan pengemudi mobil dan membawanya ke kantor kepolisian. Kedua korban yang mengalami luka ringan segera dilarikan ke rumah sakit, namun dikarenakan luka mereka yang tidak parah sehingga polisi hanya menahan mobil pelaku untuk dilakukan penyelidikan lanjutan. Pengemudi yang ditangkap juga dilepaskan setelah orang tuanya datang memberikan jaminan. Saat itu, polisi yang menyelidiki peristiwa tersebut sedikit merasa aneh dan curiga karena kedua orang yang tertabrak tidak menderita luka yang serius. Namun terlihat bumper samping kanan dan juga lampu depan kanan mobil mengalami kerusakan yang cukup parah. Tidak hanya terdapat banyak lecet dan rusak bekas benturan, tapi juga terdapat banyak sekali goresan dan penyok di sana-sini. Sangat jelas terlihat, sepertinya mobil tersebut telah menabrak sesuatu yang lain sebelum kecelakaan tersebut terjadi. Mungkin saja itu ada hubungannya dengan kejadian tabrakan yang dialami oleh Chang Miao. Setelah mendapatkan laporan mengenai kecelakaan terhadap kedua pejalan kaki tersebut, tim khusus yang menangani kasus Chang segera menelpon ke pengemudi mobil untuk memintanya datang kembali ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangannya. Keesokan harinya, pada tanggal 22 Oktober 2010, pengemudi mobil tersebut tiba di kantor kepolisian pada pukul 14 siang dan langsung dilakukan interogasi terhadapnya. Namun pengemudi itu bersikeras, dia hanya menabrak kedua pejalan kaki, tapi sama sekali tidak mengetahui tentang wanita pengendara motor tersebut. Dikarenakan tiada bukti yang dapat mengkaitkannya dengan insiden tersebut, akhirnya dia pun dibebaskan. Namun setelah dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam terhadap mobil marun tersebut, akhirnya polisi menemukan adanya noda darah yang berada di alas lantai mobil di samping pengemudi. Keesokan harinya, pada tanggal 23 Oktober 2010, pukul 9 pagi, saat polisi sedang sibuk menyelidiki kasus Chang dengan ditemani oleh kedua orang tuanya, pelaku tablak lari dan juga pembunuh Chang mendatangi kantor kepolisian untuk menyerahkan diri secara sukarela. Ternyata seperti juga dugaan polisi, dialah pengemudi mobil yang dijadikan tersangka utama polisi selama ini, yang bernama Yao Chiasin. Lahir pada tahun 1989 di distrik Xincheng, kota Xi'an, provinsi Shanxi, Yao Chiasin adalah satu-satunya anak laki-laki di dalam keluarganya. Dia yang berusia 21 tahun saat itu adalah mahasiswa tingkat 3 jurusan musik di Xi'an Conservatory of Music yang berada di kota Xi'an. Ayahnya bernama Yao Qingwei adalah seorang insinyur yang bekerja di pabrik militer setelah lulus dari Akademi Militer. Ibunya yang bernama Tuan Li Hua dahulunya adalah seorang karyawan di perusahaan militer yang bertugas sebagai penjaga gudang di bagian produksi sebelum akhirnya pensiun pada tahun 2009. Setelah pensiun, ibunya hanya menjadi ibu rumah tangga biasa yang membesarkan anaknya. Walaupun berkecukupan, namun mereka bukanlah termasuk keluarga yang kaya. Chiasin sangat menyukai segala yang berhubungan dengan elektronik, sehingga saat dia kuliah untuk mendapatkan penghasilan sendiri, dia mulai mengajar piano walaupun sebenarnya itu tetap tidak cukup dan masih harus meminta bantuan dari orang tua. Mengenai mobil, sebenarnya awalnya orang tuanya hanya mempersiapkan 40 ribu yuan atau sekitar 85 juta rupiah saja. Namun dikarenakan Chiasin sangat menyukai mobil merek Chevrolet yang seharga 140 ribu yuan atau sekitar 298 juta rupiah. Akhirnya orang tuanya terpaksa mengeluarkan semua tabungan mereka sebesar 100 ribu yuan atau sekitar 213 juta rupiah dan masih harus melakukan pinjaman sebesar 40 ribu yuan. Bicara soal uang, sejak kecil kedua orang tuanya memang sangat memanjakan Chiasin. Hal tersebut membuatnya tumbuh menjadi orang yang berkepribadian egois dan keras kepala. Sejak kecil, kecuali untuk belajar, waktunya hanya untuk berlatih bermain piano saja. Ibunya akan memukulnya dengan menggunakan ikat pinggang apabila dia tidak berlatih piano. Suatu waktu, ketika ayahnya mengetahui tentang nilai pelajarannya yang turun, dia pun dikunci di ruang bawah tanah dan disuruh tinggal di sana sepanjang waktu dan hanya diperbolehkan naik ke atas untuk makan saja. Chiasin bahkan sempat mau mengakhiri hidupnya. Jika meninyata, tersebut berkunci kecil lebih dari kecil menggunakan D Dia memang dimanjakan secara finansial, namun kedua orang tuanya sangat ketat dengannya dalam masalah pendidikan. Mungkin dikarenakan dia adalah putra satu-satunya di dalam keluarga, sehingga mereka menaruh harapan yang besar kepadanya. Ketika masih di taman kanak-kanak, Jasin dipuji oleh gurunya atas bakatnya dalam bermain organ, sehingga setelah kembali ke rumah, dia meminta kepada ibunya untuk membelikannya sebuah organ elektrik. Namun karena kondisi keuangan saat itu tidak mendukung, keinginan untuk memiliki organ tidak terpenuhi tepat waktu. Belakangan kakeknya baru membelikannya setelah pulang dari perjalanan bisnis di negara Jepang. Tetapi minat anak-anak biasanya datang dan pergi dengan cepat, berlatih piano, lambat laun berubah menjadi mimpi buruk baginya. Jasin bahkan mengatakan bahwa bermain piano adalah kenangan yang paling menyakitkan. Di dalam sebuah wawancara, ibu Jasin juga mengakui bahwa dia memang sangat ketat dengan anaknya, terutama dalam latihan piano. Dia juga mengaku bahwa sejak kecil, jika terjadi perkelahian, entah benar atau salah, Jasin akan dimarai olehnya saat pulang. Hal ini membuat Jasin tidak berani melakukan kesalahan sama sekali, tidak mau terjadi konflik dan pertengkaran dengan orang lain, serta memilih untuk menghindar agar tidak terkena masalah. Sebagai akibat dari perlakuan ibunya, meskipun Jasin telah berstatus sebagai mahasiswa, suaranya masih lembut dan pendiam, tidak mau banyak berurusan dengan orang lain. Perlakuan ayah Jasin juga tidak jauh berbeda dengan ibunya yang selalu menuntut dalam hal pendidikan anaknya. Dia selalu ingin anaknya mendapatkan predikat yang baik dalam pelajaran di sekolah, di mana hal tersebut membuat Jasin merasa sangat tertekan sejak kecil. Ketika mendapatkan bulian dari teman kelasnya, dia juga tidak mendapatkan pembelaan dari ayahnya. Hal tersebut membuat Jasin merasakan penderitaan batin dan merasa tidak aman sejak kecil. Perasaan ketakutan ini berkembang sejak dini, membuat Jasin memiliki karakter yang takut akan masalah. Dalam keadaan tertekan, pikiran pertamanya bukanlah bagaimana menyelesaikan keadaan tersebut dengan berani, tapi malah berpikir apakah keadaan ini akan membawa masalah baginya. Jika itu akan menimbulkan masalah untuknya kelak, maka dia akan menggunakan metodenya sendiri untuk menyelesaikannya. Inilah yang menjadi inti dari semua kejadian yang terjadi dalam kasus ini. Mengapa kecelakaan lalu lintas biasa bisa berubah menjadi suatu hal yang mengerikan? Berdasarkan keterangan ibunya, malam itu dia menerima telpon dari Jasin yang mengatakan telah menabrak dua pejalan kaki dan mobilnya sedang ditahan. Setelah mendengar kabar tersebut bersama suaminya, mereka bergegas ke rumah sakit untuk melihat keadaan kedua korban yang terluka dan membayar biaya rumah sakit serta kompensasi terhadap para korban. Saat itu dia masih belum mengetahui apapun soal keterkaitan anaknya dengan insiden yang menimpa Chang. Hingga pada hari ketiga setelah kejadian tersebut, pada tanggal 23 Oktober 2010 pagi, ketika Jasin dengan ragu-ragu dan terbata-bata mengatakan kepada ibunya bahwa dia telah menabrak Chang juga. Mendengar hal yang mengejutkan tersebut, ibu Jasin langsung menelpon suaminya untuk memintanya agar pulang secepatnya. Tanpa sempat mendengarkan rincian kejadian secara mendalam, mereka segera membawa Jasin ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Berdasarkan pengakuan Jasin, malam itu dia pergi ke Sian International Studies University yang terletak di barat laut kota Sian untuk bertemu pacarnya di sana. Setelah selesai pacaran, Jasin pun bermaksud pulang dengan mengendarai mobilnya yang baru saja beberapa bulan dibelikan oleh ayahnya. Sambil mendengarkan lagu, dia mengemudi dengan santai menuju ke arah rumahnya. Setibanya di jalan Han Lin Road yang sedikit gelap, dia bermaksud menukar sidil lagu lainnya. Namun saat dia berusaha memasukkan sidil lagu yang diinginkannya, tiba-tiba terdengar suara gedebuk keras yang mengagetkannya. Dengan cepat, dia pun segera menginjak rem dengan keras dan menghentikan mobilnya. Dia turun dari mobil dan melihat sekitar 10 meter di belakang mobilnya, seorang wanita yang sedang merintih kesakitan terbaring di aspal di pinggir jalan. Saat dia menyadari telah menabrak orang, bukannya pergi melihat keadaannya, berusaha menolongnya dan mengantarkannya ke rumah sakit. Yasin kembali ke dalam mobil, mengambil tas jinjingnya dan berjalan menghampiri wanita tersebut. Setelah dekat, dia mengeluarkan sebila pisau tajam berukuran 23 cm dari dalam tasnya dan mengayunkannya ke tubuh wanita tersebut berkali-kali. Menyadari telah melakukan kejahatan, dengan perasaan bercampur aduk, dia segera bergegas kabur dari sana secepat mungkin. Namun dalam kepanikannya, dia kembali menabrak dua pejalan kaki saat tiba di dekat perkampungan Kuonan. Ketika dia keluar untuk mengecek keadaan kedua pejalan kaki tersebut, dia sekalian melemparkan pisau yang digunakannya tadi ke arah semak-semak di pinggir jalan dan kemudian bermaksud untuk kabur kembali sebelum berhasil diamankan orang. Berdasarkan hasil otopsi, diketahui bahwa kecelakaan mobil yang dialami oleh Chang tidaklah parah dan bukanlah penyebab kematiannya. Saat tertabrak, karena mobil melaju tidak terlalu kencang, dia hanya mengalami patah pada tulang paha kiri dan dislokasi sendi bahu kanan, selebihnya hanyalah luka ringan saja. Kedua luka yang dialami oleh Chang tidaklah sampai bisa membahayakan nyawanya. Apabila saat itu Chia Sin menolongnya dan membawanya ke rumah sakit, maka dia pasti akan tertolong. Bahkan andaipun Chia Sin merasa takut dan kabur dari lokasi setelah kejadian, walaupun hari sudah larut malam, namun tetap saja pasti ada yang lewat daerah sama dan memberikan pertolongan kepadanya. Selama ada yang menolongnya, Chang pasti akan selamat. Di dalam kasus kecelakaan di jalanan, asalkan mengikuti prosedur dan peraturan yang ada dan mau bertanggung jawab, maka semuanya akan dapat dibicarakan dan diselesaikan dengan baik-baik. Namun mengapa Chia Sin malah memutuskan untuk melakukan tindakan yang begitu keji tersebut? Apa yang menjadi motif atas semua perlakuannya? Pada tanggal 23 Oktober 2010, hari di saat Chia Sin menyerahkan diri, polisi membawanya ke lokasi kejadian perkara untuk menunjukkan lokasi tempat pembuangan pisaunya. Di sana polisi berhasil menemukan bercak darah pada pisau yang digunakan oleh Chia Sin. Dari hasil penyelidikan juga, ditemukan adanya bercak darah pada celana jeans abu-abu serta sepatu sneaker Chia Sin yang dipakainya malam itu. Hal yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Chia Sin membawa sebila pisau di dalam tasnya? Apa yang mau dilakukannya dengan pisau tersebut? Menurut pengakuan Chia Sin, dia sama sekali tidak mengenal Chang. Di dalam perjalanannya untuk bertemu dengan pacarnya, dia mendengar di daerah pinggiran kota tersebut agak sedikit rawan dan tidak aman, sehingga dia mampir ke supermarket untuk membeli sebila pisau dapur untuk berjaga-jaga. Setelah terjadi tabrakan, dia merasa Chang kala itu melihat ke arahnya dan sepertinya berusaha mengingat plat nomor kendaraannya. Dia berpikir menabrak orang pedesaan yang miskin akan sangat merepotkan. Dia takut mereka akan mendatanginya untuk meminta biaya perawatan dan menuntut kompensasi. Dia akan mengganggu orang tua dan keluarganya terus-menerus. Karena panik dan takut, tanpa mengecek kondisi korban, tanpa berkata apa-apa, tanpa berfikir panjang, Chia Sin meneluarkan pisau dari tasnya dan melukai korban. Dia bahkan tidak mengingat berapa kali dia melakukan hal tersebut ke tubuh korban. Takut terlibat masalah karena telah menabrak orang dan langsung mengambil pisau untuk mengambil nyawa orang lain, sungguh perbuatan yang sangat tidak masuk akal sama sekali. Pernyataan dirinya mengenai akan mengalami kesulitan jika menabrak orang pedesaan telah menimbulkan kemarahan dan kecaman. Banyak orang yang merasa tersinggung dengan pernyataan yang terkesan sangat arogan tersebut. Perkataannya yang memicu pendapat masyarakat dan menimbulkan sensasi nasional ditambah dengan banyak media massa yang meliput kasus tersebut. Menjadikan kasus Chia Sin semakin mendapatkan perhatian dan perbincangan dari kalayak masyarakat luas. Di dunia maya juga banyak yang mencari tahu identitas dan latar belakang Chia Sin dan keluarganya. Mereka menyebut Chia Sin sebagai keturunan anak pejabat, orang kaya, dan juga anak orang kaya. Terdapat dua pendapat yang timbul dan menjadi topik pembicaraan yang hangat pada saat itu. Yang pertama, pernyataan simpati yang mendalam terhadap keluarga Chang Miao. Sepeninggal Chang, kehidupan keluarga Chang pasti akan bertambah sulit. Mereka membutuhkan bantuan dana. Anaknya yang masih kecil, tidak lebih dari 3 tahun, masih membutuhkan figur seorang ibu. Yang kedua, pernyataan kebencian terhadap keluarga Chia Sin yang disebutkan sebagai keluarga kaya yang sombong. Alasan Chia Sin menabrak dan menghabisi orang sangatlah tidak bisa diterima. Nyawa harus dibayar nyawa, begitu pendapat mereka. Pada tanggal 25 November 2010, Yao Chia Sin resmi ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Chang Miao. Pada tanggal 25 Februari 2011, 128 hari setelah kejadian, dan 25 hari sebelum persidangan dimulai, keluarga Yao mendatangi rumah keluarga Chang untuk meminta maaf. Dari awal kasus terjadi sampai dengan sebelum persidangan dilaksanakan, itulah pertama kalinya mereka bertemu. Saat itu, Biru Keamanan Publik menyerahkan 15 ribuan atau sekitar 31,8 juta rupiah kepada keluarga Chang sebagai biaya pemakaman. Sebelum pergi, Ibu Yao berlutut di depan Ayah Chang untuk memohon pengampunan. Dia kemudian membuka bungkusan kertas koran yang dibawanya dan mengeluarkan 30 ribuan atau sekitar 63,7 juta rupiah sambil mengatakan bahwa itu bukanlah sebagai bentuk kompensasi maupun permintaan maaf. Tapi itu adalah biaya sewa kamar mayat selama berada di rumah sakit, di mana itu merupakan tanggung jawab hukum anaknya. Namun sayangnya, uang 30 ribu yuan tersebut ditolak oleh Ayah Chang dengan berbagai alasan. Ayah Chang mengatakan bahwa setelah kejadian yang menimpa anaknya, dia dan Wang Hui, suami Chang Miao, telah beberapa kali mencoba menghubungi keluarga Yao untuk membicarakan masalah tersebut. Namun sayangnya, tiada tanggapan sama sekali dari keluarga Yao. Dia telah memberikan kesempatan dan waktu yang cukup panjang untuk keluarga Yao menemuinya, tapi malah baru datang sekarang. Hari ini dia mau bertemu keluarga Yao hanya untuk melihat mereka saja. Untuk urusan lainnya, bicarakan saja di pengadilan, begitu katanya. Pada tanggal 23 Maret 2011, pukul 9 lewat 45 pagi, persidangan terhadap terdakwa Yao Chia Xin diadakan di pengadilan menengah rakyat kota Sian dengan dihadiri oleh 25 orang keluarga dan kerabat dari korban, 60 lebih media cetak dan elektronik, dan lebih dari 400 mahasiswa. Di dalam pengadilan, terjadi perdebatan tentang empat hal yang menjadi inti masalah. Pengacara Chia Xin melakukan pembelaan dengan mengatakan 1. Chia Xin menyerahkan diri dengan sukarela. 2. Perbuatannya hanya berdasarkan spontan saja, tidak direncanakan sebelumnya. 3. Itu adalah pelanggaran hukumnya yang pertama kali, namun dia mengakui dan menyesali kesalahannya dengan sikap yang baik. 4. Chia Xin bersedia membayar semua biaya kompensasi yang diperlukan. 5. Chia Xin adalah anak yang baik dan sopan. Sejak kecil sampai dewasa, dia telah menerima 13 penghargaan, dan juga saat itu, dia mendapatkan total 4 petisi yang berisi permohonan keringanan hukuman yang berasal dari teman-teman SMP dan SMA-nya, para alumni, kerabat dan tetangganya, serta para orang tua dari siswa tempat dia belajar piano. 6. Pada tanggal 25 Februari 2011, ibu Chia Xin telah berlutut dan berusaha memohon pengampunan kepada keluarga Chang. Berdasarkan berbagai alasan tersebut, mereka berharap Chia Xin dapat diberikan keringanan hukuman agar dia dapat memiliki kesempatan untuk berubah menjadi orang yang lebih baik. Salah satu pengacara yang mewakili keluarga Chang, yaitu Chang Xian, yang juga merupakan sepupu jauh dari Wang Hui. Dengan suara menggebu-gebu, dia mengatakan keluarga Chang tidak mempedulikan jumlah kompensasi yang akan diberikan, dan dengan tegas meminta pengadilan untuk memberinya hukuman mati. Dia mengatakan, satu sen pun dia tidak mau. Dia hanya menginginkan agar martabat hukum ditegakkan. Asalkan terdakwa di hukum berat, kami tidak menginginkan uang. Begitu tambahnya. Sambil menangis sedih, Chia Xin memberikan pernyataan akhirnya pada persidangan pertamanya. Sambil menangis sedih. Sambil menangis sedih. Pada tanggal 22 April 2011, pengadilan menengah rakyat Sian menyatakan Yogyasin bersalah telah melakukan pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman mati, serta memberikan kompensasi kepada keluarga korban sebesar 45.498 yuan atau sekitar 96,6 juta rupiah yang terdiri dari 15.146 yuan atau sekitar 32 juta rupiah untuk biaya pemakaman dan sisanya adalah biaya hidup sebesar 30.352 yuan atau sekitar 64,5 juta rupiah. Pada tanggal 25 April 2011, tiga hari setelah selesainya persidangan pertama, Chang Sien, pengacara keluarga Chang yang merupakan pengacara legitasi atau pengacara bagian perdata, menerbitkan sebuah artikel di blog pribadinya yang diberi judul Posisi dan Pendapat Tentang Putusan Kasus Yogyasin. Isi artikel lebih kurang sebagai berikut Kami puas dengan putusan pengadilan, meskipun pada bagian perdata agak tidak masuk akal, tapi pendirian kami selalu konsisten. Kami tidak menginginkan uang yang ada darah di atasnya, tidak menginginkan uang dari keluarga Yao. Karena itu kami tidak akan mengajukan banding di bagian perdata dan meminta agar Chiasin menggunakan hidupnya untuk menebus perbuatannya. Meskipun orang tua Chiasin bersikap acu-ta'acu kepada kami, namun kami pertimbangkan masa depan mereka. Kami secara sukarela melepaskan kompensasi yang diberikan kepada kami oleh pengadilan dan menyerahkannya kepada keluarga Yao sebagai uang pensiun. Yang terakhir, kami ingin mengatakan kepada orang tua Chiasin, kami orang pedesaan bukanlah orang susah, kalian harus menundukkan kepala atau merendahkan diri. Artikel ditanda tangani oleh suami dan ayah Chang, pengacara Xian dan wakil pengacara yang bernama Xi Tao. Pada tanggal 28 April 2011, Chiasin mengajukan banding dengan memberikan 4 alasan penting. 1. Perbuatannya yang dianggap sangat kejam dan kejahatan yang sangat serius tidaklah tepat. Alasannya dikarenakan pada malam itu kondisi jalanan sangatlah gelap dan Chiasin memiliki penglihatan yang buruk. Perbuatannya yang spontan dikarenakan mengalami depresi dan stres. 2. Penyerahan dirinya diakui oleh pengadilan, namun dia tidak mendapatkan keringanan hukuman. 3. Itu adalah pelanggaran hukum yang pertama kali dan orang tuanya juga telah secara aktif berusaha memberikan kompensasi. 4. Hukuman mati yang diberikan terlalu berat Di dalam suratnya, Chiasin menambahkan agar pengadilan mencari tahu faktanya dan merubah hukuman sesuai hukum yang berlaku. Menurut laporan, saat mengetahui Chiasin akan mengajukan bandingnya, pengacara Xian mengatakan bahwa itu adalah haknya, tergantung apakah pengadilan tinggi akan menerimanya atau tidak. Jika keputusan akhirnya nanti bukanlah hukuman mati, maka kami akan mengajukan banding dengan memberikan bukti yang cukup untuk melakukannya, sehingga Chiasin tetap akan mendapatkan hukuman matinya. Yang cukup menarik perhatian selama persidangan yang diadakan di bulan Mei 2011, terdapat 5 orang profesor dari sejumlah universitas di kota Xian yang bergabung bersama-sama menyerukan pembebasan Chiasin dari hukuman matinya. Beberapa seruannya berbunyi sebagai berikut. Chiasin melakukan kejahatan yang tak termaafkan, tetapi apakah dia harus membayar juga dengan nyawanya? Karena dia telah membunuh orang, apakah kita harus melakukan hal yang sama terhadapnya? Apakah ini darah ganti darah adalah cara yang paling beradab? Chiasin tidak menghargai hidup, apakah kita juga akan kejam seperti dia? Seorang anak telah kehilangan ibunya, jangan biarkan seorang ibu kehilangan anaknya juga. Namun pada akhirnya, pernyataan dan seruan mereka dinyatakan penuh dengan kesesatan dan omong kosong belaka. Jika Chiasin dimaafkan semudah permintaan mereka, maka tiada keadilan sama sekali untuk korban. Memaafkan boleh, tapi hukum tetap harus ditegakkan. Pada tanggal 20 Mei 2011 pagi, Pengadilan Tinggi Hakyat Provinsi Sansi memutuskan bahwa permohonan banding Yogyasin ditolak dan putusan awal tetap ditegakkan dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada tanggal 26 Mei 2011, 6 hari setelah keputusan pengadilan, selama peninjauan hukuman dilakukan, kedua orang tua Chiasin terus berusaha untuk memperjuangkan hukuman yang lebih ringan untuk putra mereka. Pada saat yang sama, mereka juga berusaha memenuhi keinginan terakhir Chiasin sebelum dieksekusi. Dengan ditemani oleh pengacaranya, kedua orang tua Chiasin pergi mengunjungi keluarga Chang untuk memberikan 200 ribu yuan atau sekitar 424 juta rupiah sebagai uang pensiun orang tua Chang. Pada tanggal 31 Mei 2011, selain memposting tentang kunjungannya ke rumah keluarga Chang, ayah Chiasin juga memposting di media sosial Weibo miliknya tentang kekecewaannya terhadap pengacara Sien yang telah membuat banyak berita palsu di media sosialnya. Dengan menggambarkan Chiasin sebagai pejabat generasi kedua atau generasi kedua yang kaya dengan tujuan untuk membuat mayoritas nitijen membenci keluarga Yao. Dia berencana akan mengklarifikasi terkait hal tersebut dan akan minta agar pengacara tersebut meminta maaf kepadanya. Keesokan harinya, gantian pengacara Sien yang memposting di Weibo dengan mengatakan bahwa mereka tidak mau menerima uangnya. Uang tersebut sudah dikirimkan kembali lewat kantor pos kepada keluarga Yao. Pengacara Sien juga tidak bersedia meminta maaf kepada keluarga Yao. Pada tanggal 5 Juni 2011, ayah Chiasin mengatakan bahwa uang 200 ribuan telah dikembalikan kepadanya. Namun dikarenakan itu adalah keinginan terakhir Chiasin sehingga uang tersebut akan disimpannya di dalam satu rekening khusus agar keluarga Chang dapat mengambilnya jika membutuhkannya kelak. Dia juga mendoakan korban Chang Miao agar dapat beristirahat dengan tenang di sana karena keluarga Yao akan melakukan yang terbaik untuk membantu anaknya kelak. Dua hari kemudian, tepat pada tanggal 7 Juni 2011, dengan persetujuan dari Mahkamah Agung, Yao Chiasin, akhirnya dieksekusi sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebelum eksekusi dilakukan, dia diizinkan untuk bertemu dengan kedua orang tuanya untuk terakhir kalinya selama 10 menit. Chiasin menyatakan keinginan terakhirnya untuk mendonasikan kedua matanya, namun keinginannya itu ditolak oleh ayahnya. Ayahnya malah berkata kepadanya agar dia membawa pergi semua dosa yang telah dilakukannya dan jangan melibatkan orang lain lagi. Yao Chiasin, akhirnya harus membayar semua perbuatannya dengan hidupnya. Pada tanggal 4 Agustus 2011, ayah Chiasin mengajukan gugatan yang ditujukan kepada pengacara Sien dengan tuduhan pencemaran nama baik. Terdapat dua gugatan yang diajukan olehnya. Satu, pengacara Sien diwajibkan untuk menerbitkan pernyataan permintaan maaf tidak kurang dari 3.000 kata di sejumlah media masa website terkenal, surat kabar, dan sejumlah media cetak lainnya selama 30 hari berturut-turut. Dua, membayar biaya kompensasi mental sebesar 1 yuan atau sekitar 2.100 rupiah. Pada tanggal 28 Desember 2011, pengadilan mulai menggelar persidangan atas kasus tersebut. Seharusnya cerita kedua keluarga berakhir sampai di sini, karena masing-masing sedang berduka kehilangan orang yang disayangi. Kedua belah pihak tidak akan saling bertentangan lagi. Namun ternyata, hanya karena masalah uang, membuat hubungan antara kedua keluarga menjadi memanas kembali. Pada tanggal 7 Februari 2012, tepat setelah 8 bulan kemudian, pengacara Sien kembali memposting di media sosialnya dengan mengatakan, sekarang keluarga Chang menyatakan kesediaannya untuk menerima uang 200 ribu yuan tanpa syarat yang disumbangkan oleh keluarga Yao. Dia menambahkan bahwa tanggal 8 Februari 2012 pagi, dia akan pergi ke sana untuk mengambilnya. Keesokan harinya, sekitar pukul 11 siang, 6 orang dari keluarga Chang mendatangi rumah keluarga Yao dan menuntut uang yang dijanjikan kepada mereka. Terjadi keributan karena perbedaan pendapat di antara kedua keluarga yang sampai harus melibatkan pihak kepolisian. Pada tanggal 27 Februari 2012, keluarga Chang melakukan gugatan pengadilan menuntut agar uang tersebut dapat dicairkan dan diberikan kepada mereka sesuai dengan janji ayah Chia Sin. Namun dua bulan kemudian, saat kasus tersebut dibawa ke pengadilan, herannya tidak ada satupun dari kedua pelah pihak yang datang menghadiri sidang. Gugatan tersebut akhirnya dicabut pada tanggal 21 Juli 2012. Namun walaupun begitu, pertikaian di antara kedua keluarga masih saja belum berakhir. Terjadi perdebatan kembali di dunia maya, namun kali ini sedikit berbalik arah, di mana sebelumnya para netizen membela keluarga Chang sekarang mulai terbagi menjadi dua kubu yang berlawanan. Dengan tujuan untuk memberikan hukuman berat untuk Chia Sin, keluarga Chang telah secara terang-terangan menolak kompensasi dan bahkan menyebutnya sebagai uang darah yang tidak mereka inginkan. Awalnya pernyataan tersebut mendapatkan dukungan dari masyarakat dan bahkan mereka mendapatkan sumbangan dan donasi dari berbagai pihak. Namun sekarang, mereka menelan ludahnya sendiri dan menginginkan kembali uang dari keluarga Yao. Apakah itu bukan termasuk uang darah juga? Chia Sin telah membayarnya dengan nyawanya. Kenapa keluarga Yao harus menanggung beban dengan memberikan uang kepada mereka lagi? Berbagai macam opini masyarakat bermunculan terjadi pro dan kontra yang tiada berkesudahan. Keluarga Yao kemudian memberikan empat alasan penolakan pemberian uang 200 ribu yuan sebagai berikut. 1. Tidak adanya surat perjanjian yang ditandatangani sebagai akibat dari penolakan awal yang dilakukan. 2. Kedua keluarga tidak memiliki kontrak perjanjian apapun dan juga keluarga Yao tidak mempunyai kewajiban apapun terkait hal tersebut. 3. Uang 200 ribu yuan itu berasal dari uang pinjaman. Sekarang kasusnya telah selesai. Keluarga Chang juga menyatakan secara terbuka tidak menginginkannya. Sehingga uang tersebut kini telah tiada karena telah dikembalikan oleh keluarga Yao. 4. Apabila keluarga Chang sedang kesulitan, mereka akan mempertimbangkan untuk membantu sebisanya. Namun itu pun bukanlah suatu kewajiban juga. Ayah Chia Sin secara langsung memberikan uang tersebut kepada keluarga Chang namun karena alasan yang tidak diketahui uang dikembalikan kepadanya. Belakangan ayah Chang berbohong kepada media masa dengan mengatakan dia tidak menerima uang tersebut karena saat itu dia sedang tidak berada di rumah. Jika dia tidak menerimanya, mengapa keesokan harinya uang tersebut bisa dikembalikan kepada keluarga Yao? Tentu itu sangat tidak masuk akal. Pada tanggal 31 Juli 2012, gugatan yang dilayangkan kepada pengacara Sien akhirnya dimenangkan oleh Ayah Chia Sin. Pengadilan memutuskan Sien diharuskan menghapus semua berita rumor dan fitnah di Weibo dan blog lainnya dalam waktu tiga hari ke depan dan mempublikasikan permintaan maafnya kepada keluarga Yao di media sosial setiap hari selama 30 hari berturut-turut tanpa diperbolehkan untuk menghapusnya dan berlaku sejak keputusan tersebut dibuat. Selain itu, Sien juga diharuskan membayar biaya kompensasi moral sebesar satu yuan. Menurut pengacara keluarga Yao, satu yuan hanyalah simbolik yang mengandung arti yang jauh lebih mendalam daripada harga asli dari uangnya. Dengan kemenangan keluarga Yao, itu berarti mereka telah membuktikan bahwa segala rumor tentang keluarganya, terutama tentang Yao Chiasin, tidaklah sepenuhnya benar. Kemenangan atas gugatan tersebut serta permintaan uang yang dilakukan keluarga Chang semakin menambah panas perdebatan di dalam masyarakat. Sebagian orang mulai bersimpati kepada keluarga Yao dan mengatakan bahwa putusan eksekusi atas Yao Chiasin dipengaruhi oleh pendapat negatif dari masyarakat. Namun apapun pendapat masyarakat, baik yang pro maupun kontra, tidaklah dapat menutupi fakta atas perlakuan yang telah dilakukan oleh seorang Yao Chiasin. Terlepas dari segala alasan dan motifnya, perbuatannya tetaplah salah, baik di mata hukum maupun di masyarakat pada umumnya. Demikianlah cerita tentang seorang pemuda lugu yang dikenal berkelakuan baik oleh orang-orang di sekitarnya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini? Kira-kira perlakuannya diakibatkan oleh salah asuhan atau mungkin ada penyebab lainnya? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next Jijelisiu Stories. Bye-bye.